hai 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 halo subscribe Mbi Channel selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam apapun Anda menonton video ini saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat sukses beneru wajah selalu sayur ayur ayur Halo teman-teman sekalian nah kali ini saya masih Hai edisi jalan-jalan ya teman-teman ya jadi saya mengunjungi seorang kolektor pusaka kolektor benda-benda antik yang ada di Jakarta Timur ya teman-teman ya tapi orangnya nggak mau tampil nih hehehe seorang suhu namanya suhu Hartono oke nah teman-teman ya saya mau menunjukkan satu pusaka ya berupa kris Hai teman-teman kalau yang tahu ini kris apa silahkan komen ya komen di YouTube ini silahkan di video ini komen tapi dari pengamatan saya ini adalah sebuah kris putut sajen ini adalah kris putut sajen teman-teman gimana di bagian bilahnya nyambung dengan gagangnya itu ada seperti orang sedang berdoa putut sajen ini namanya kris sajen ya kalau saya salah mohon koreksi ya saya juga bukan terlalu ahli dalam bidang kris tapi saya tahu gitu oke kita kasih lihat ya teman-teman mungkin teman-teman penasaran melihat bagian dalamnya nanti saya akan kasih juga secara detailnya saya videokan kan teman-teman bisa melihat bantu komen ini kris apa tangguh apa pamornya apa dapurnya apa kalau menurut saya ini adalah kris putut sajen sebelum saya buka saya jelaskan dulu sedikit ya kris putut sajen ini biasanya pada zaman dulu digunakan adalah untuk sarana ritual ya teman-teman ya jadi untuk tolak bala biasanya jadi barang-barang seperti ini biasanya digunakan oleh seorang kalau zaman-zaman dulu ada seperti pemangku adat gitu ya jadi untuk dibilangnya apa Om kalau misalnya kita buang kias lah ya gitu ya acara-acara tertentu ya pada zaman-zaman dulu pastinya jadi banyak juga kris yang seperti ini misalnya yang dalam bentuk kecil putut sajen itu biasanya digunakan untuk tolak bala atau kias orang yang sedang kesusahan atau sial gitu ya teman-teman kita buka ya hai 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 ini ya teman-temannya krisnya krisnya ini kalau kita lihat ya ada bagian gagangnya ini menyambung sama wilahnya ya Hai ah di peksinya juga nyambung ini kalau kita lihat teman-teman luknya 123456789 1011213 ya jadi ini luk 13 teman-teman krisnya putut sajen ini saya kurang paham ini dapurnya apa sama tamornya ya teman-teman mungkin teman-teman yang tahu nanti saya kasih videonya lengkap teman-teman bisa untuk bantu saya komen ini kris ini kris ini kris ini tapi berdasarkan pemiliknya ini tanggungnya jadi Masa Majapahit ya mojopahitan jadi kira-kira estimasi tahun berapa sekitar tahun 1350 1350 ya lumayan berarti itu udah 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 650 tahun 150 tahun ya tua sekali kemungkinan impu yang buat adalah impu support yang pertama bisa jadi impu support ya pembuatnya ya oke mungkin teman-teman yang paham perkerisan ya bisa lihat langsung ya nanti saya zoom lagi jadi bisa lihat secara detail ini sih masih masih utuh ya temen-temen saya lihat ya dapurnya utuh kita bilahnya utuh maksud saya tidak ada grepesan jadi ini bukan temuan kalau saya bilang ini masuknya rawatan jadi turun-temurun ya Om ya jadi ini pasti dirawat sama-sama cuman ada sedikit korsi-korosi ini paling diminyakin hilang nah temen-temen ini kamurnya unik deh sebelah sini temen-temen sampai temen-temen bisa lihat kamurnya Oke ini ada peristiwa khusus ya Om selama mencang ke sini enggak ada enggak ada masalah kalau Om bilang ini fungsinya untuk apa kalau menurut saya seringkalinya dipakai pada saat ritual ritual ya termasuk tolak bala segala macam secara masalah maupun secara perorangan tapi ini walaupun untuk tolak bala ya energinya soft ya soft enggak 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 bikin orang sampai terganggu lah ya kalau menurut saya jadi masih aman digunakan untuk dipakai sebagai agemannya untuk jaga rumah juga bisa ingin bisa banyak yang palsu Oh ya yang baru-baru palsu banyak barang-barangnya kayak gini tuh yang palsu yang baru-baru tapi ini original reskriptoran itu disebutnya kalau ini ya gara 80 ya temen-temen ya nanti teman-temen bisa nilai sendiri saya kasih videonya ini Chris milik sahabat saya suhu Hartono yang nanti temen-temen bisa lihat nah ini dari gagangnya dedernya ini versinya Ganyaman Solo ya temen-temennya ini kelihatannya guningan ya bukan perak teman-teman saya sedikit bicara mengenai isoterinya ya Jadi kalau saya merasakan ya pertama kali tadi saya buka sebelum saya buka di sini sebelumnya saya sudah review dulu ini barang ya jadi saya sudah rasakan energinya ya begitu saya buka saya merasakan seperti ini kelewangan ya omnya jadi kalau saya merasa kayak teng-teng itu itu sebenarnya bukan hal yang buruk temen-temen ya jadi temen-temen jangan khawatir jika temen-temen misalnya punya barang bertuah begitu kita buka kita seperti merasa kelewangan ini edukasi tambahan aja itu sebenarnya hanya masalah sinkronisasi ya jadi ibaratnya antara energi kita tubuh manusia dengan benda bertuah ini mungkin belum belum mengenal belum ada sinkronasi sinkronisasi belum ada penyelarasan jadi sebaiknya kalau sudah penyelarasan misalnya sering di jamas dilakukan perawatan diminyaki dikasih dupa nanti teman-teman tidak akan seperti itu karena saya baru memegangnya ya omnya jadi saya rasa itu wajar mungkin kalau teman-teman ada yang mau maharkan nanti pertama kali merasakan sensasi seperti yang saya bilang itu hal yang wajar tapi ada poin yang teman-teman harus catat bahwa Chris ini ini berenergi jadi itu salah satu tandanya ya temen-temen ya Oke itu sih penjelasan sikatnya ini pamornya unik deh teman-teman ya kalau teman-teman lihat di sini ya di balik sini juga seperti ada wajah manusia ya atau wajah-wajah apa nanti teman-teman komen aja yang paham Chris ini dapurnya apa pamornya apa tangguhnya kalau berut nanti saya zon lagi oke ya 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 Terima kasih.